Di video sebelumnya, saya dan suami berkunjung ke Telaga Madirda Karena hari masih siang dan waktu masih banyak Jadi kami memutuskan untuk mengunjungi salah satu jagar budaya Yang terletak di Ngargoyoso Karanganyar juga Yaitu Candi Sukoh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kita sekalian mampir di Candi Sukoh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Candi Sukoh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketiga teras tersebut melambangkan tingkatan untuk menuju kesempurnaan Relief yang berada di Candi Sukoh itu melambangkan tiga dunia Dunia bawah dilambangkan oleh Relief 5 suci Dan untuk dunia tengah dilambangkan Ramayana, Karudia dan Sudamal Dan untuk dunia tengah dilambangkan Ramayana, Karudia dan Sudamal Terima kasih telah menonton 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 Manusia menggunakan nirwana. Perjalanan kita kali ini sampai disini dulu ya teman-teman. Setelah kita kemarin berkunjung ke Telaga Matilda, sekarang ditandu Teguh dengan suasana yang sangat sujuk, masri bersih. Ini bisa saya rekomendasikan untuk menjadi tempat kembali peserta untuk teman-teman. Benar-benar sepenat dari aktivitas dan bekerja. Tetap, masih kami tunggu untuk saran dan kritiknya. Dan kalau teman-teman di daerah sekitarnya ada wisata murah, bisa info kita ya, mas? Atau DM kita ya? Bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum. Dan selendang yang kita pakai waktu masuk, kita kembalikan di pintu keluar. Karena ini cuma dipinjamin sementara. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!